Gerakan mahasiswa Kristen Indonesia di Sumatera Barat terus memantapkan diri dalam komitmennya yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, memperkokoh tali silaturahmi antar anak bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga moralitas kebangsaan, demi menjaga stabilitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau harkam tipmas. Hal tersebut terwujud dalam materi kegiatan temu kader pengurus GMKI akhir-akhir ini di rumah kebangsaan, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Alay, Kecamatan Padang, Utara, Kota Padang. Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan dalam materi pertemuan saja, namun juga ditegaskan dalam ikrar bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum GMKI Kota Padang, Tisha Natasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Saudara-saudara, sebangsa dan setengah air, merujuk dari perkembangan situasi harkam tipmas yang ada di Sumatera Barat saat ini, Suyokianya sangat memerlukan perang serta semua lapisan masyarakat, terkhususnya organisasi kepemudaan. Maka, oleh sebab itu, kami dari gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, mengajak, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, maupun organisasi kepemudaan, untuk bersama-sama bahu-membahu dalam menjaga stabilitas keamanan yang ada di Sumatera Barat. Dalam ikran tersebut, pengurus beserta kadar menyatakan sikap komitmennya, yakni menjaga nilai-nilai Pancasila serta turunannya, dan stabilitas keamanan serta siap memberi andil dalam wujudkan keamanan itu sendiri. Pada kesempatan tersebut, Ketua GMKI Kota Padang, Tesya Natasya juga menyatakan bahwasannya, pada agenda temukadir dan pengurus GMKI ini, tidak hanya bertujuan untuk menyatakan sikap komitmen dalam menjaga nilai-nilai Pancasila maupun Harkam Tipmas, namun dibalik itu, juga bertujuan untuk melahirkan kaderisasi yang cinta NKRI, Pancasila, serta keamanan. Baik, jadi maksud dari kegiatan ini adalah untuk menjaga dan mewujudkan stabilitas Harkam Tipmas yang ada di Sumatera Barat ini. Kita juga dari gerakan mahasiswa Kristen Indonesia mengajak menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, terlebih lagi di Sumatera Barat, kepada organisasi-organisasi kepemudaan untuk sama-sama kita saling bahu-membahu menjaga stabilitas keamanan yang ada di Sumatera Barat. Jadi harapan dari kegiatan ini adalah dengan adanya Harkam Tipmas ini yang ada di Sumatera Barat, masyarakat ikut ambil alih, ikut ambil bagian dalam menyukseskan kegiatan Harkam Tipmas yang ada di Sumatera Barat ini. Selanjutnya, GMKI pada sisi lain juga mensosialisasikan apa yang menjadi komitmennya, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, memperkokoh tali silaturahmi antara anak bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga moralitas kebangsaan, serta komitmen dalam menjaga stabilitas pemeliharaan keamanan dan keteripan masyarakat atau Harkam Tipmas. Dalam bentuk ajakan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk bersama-sama GMKI dengan tujuan tercapainya stabilitas keamanan serta stabilitas politik di tanah air.